Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat ini adalah kipas angin box pen sobat Merknya adalah Mas Pion Tipenya JF2103T Kayak begini sobat Ini dia bisa ke depan ke belakang Kemudian di bawah sana kakinya bisa berputar sobat ya 360 derajat Ini ada tombol speed 123 Ini lover atau kisi-kisi ya Untuk mutarkan kisi-kisi Kemudian ini timer sobat ya Menurut pemiliknya kipas angin ini Hembusan anginnya kecil ya sobat ya kecil Kemudian swing Swing tidak bisa berputar sobat ya Nah ini sebetulnya tidak boleh mutar begini sobat Ini tanda-tandanya ada kerusakan di roda gigi disini Yang memutarkan ini disini ada yang patah mungkin sobat ya Nanti bisa kita lihat Kalau bisa kita betulkan sobat Kita betulkan supaya kisi-kisi ini bisa berputar ya sobat ya Kipas angin ini sudah sangat kotor sekali sobat Sudah sangat kotor sekali ini sobat bisa lihat Ini banyak serang gonggonya sobat Nah bagian belakangnya juga sudah sangat kotor Banyak serang gonggonya Jadi karena keadaan ini sangat kotor begini sobat Ini yang membuat kipas angin ini menjadi serat ya Karena debu yang masuk ke busing Dan as yang membuat keadaan disana kering Lengket kemudian as dan busingnya sedikit macet ya Karena debu-debu ini Jadi yang kita kerjakan sobat ada dua bagian yang besar Yang pertama kita membersihkan busing dan as dan bodi-bodi luar ini Kita cuci dengan air dan sabun Dan yang kedua kita memperbaiki roda gigi yang ada disini ya Untuk memutarkan swing ini Ini saya pikir disini ada yang patah ya mungkin ya atau rusak lah gitu Nanti kita lihat sobat Langsung saja sobat kita eksekusi Ini kita buka dulu Putar ke kiri Kemudian disini ada pen ya sobat ya Pen penjepit ini kita buka aja dengan obeng minus Kita angkat ke atas begini Iya Ini Ini claim airing ya Claim airing Atau snap ring Senap ring Kemudian kisi-kisi kita angkat saja keluar begini sobat Wah ini sobat ya Kotor ya Ini jangan salah sobat ya Ini ada dua Buah ring ini Ini ring Ini ring bentuknya disini Opal ya disini ya Ini supaya dia masuk kesini Kemudian bagian dalamnya ini Jangan sampai salah Ya Nah ini ada Ada embosnya ini Ini embosnya ini masuk kesini ya sobat Ini ada Cowakan sini Jadi embosnya ini Ini bertemu dengan sini Begini sobat Ya jadi masuk Kemudian bagian depannya ini Kita masukkan saja begini Nah ini Nah ini Ini yang bagian datar ini Masuk ke as ini ya Jangan salah sobat Ya keadaannya sudah sangat kotor dan tidak terawat Ini sebetulnya sobat bisa lakukan setiap 3 bulan sekali sobat ya Untuk membersihkan Sampai ke dalam Dinamo nya ya Nah ini sobat Ini yang saya bilang ini Ini roda gigi ini sebetulnya tidak boleh berputar begini sobat ya Harusnya dia keras Ini sangat lemah sekali ini Saya pikir disini ada yang rusak atau patah ya Nanti kita lihat Baik sobat selanjutnya Ini kita pisahkan box pennya dengan kakinya ya Kita pisahkan Disini ada Ini kita tidurkan sobat Kita miringkan begitu Disini ada Skrup 2 ini Kita lepaskan ya Supaya stopper ini bisa kita angkat ini Ini skrup kita lepaskan Lalu ini kita cabut Skrupnya kita lepaskan Kemudian ini kita cabut Ya Kemudian ini ada pengunci ini Kita kendurkan dulu Ya kemudian kita angkat Seatas begini sobat Ya Ya begini Ini kita cuci dengan air dan sabun sobat Nah ini kita pindahkan ke meja ya Supaya lebih enak mengerjakannya Ya sobat Sudah kita taruh di atas meja Kemudian ini kita Kencangkan kembali sobat ya Kita kencangkan kembali Di kanan Ada botnya Botnya kita buka sobat Ya begini Ya agar sobat tidak bingung Ini kita kasih tulisannya sobat Ini kanan ya Atau RH Right hand Kanan ya Supaya bagi pemula tidak bingung Kemudian yang sebelahnya juga Kita buka Ini kita kasih tanda Kiri Atau Light hand Kiri Ini kanan Kemudian kita buka Tutup Jaring bagian belakang Sobat yang ini Ya ini ada baut Bodi Di delapan ya sobat Ini baut delapan ini Ini kita buka semua ya sobat ya Ya Sudah terbuka sobat Delapan baut Kita angkat sobat Kita dongkrak dikit Sekarang kita buka baling-baling Ini ada baut Kita putar ke kiri sobat Kita angkat Ya ini sobat Ini asnya sudah Mulai seret ya Mulai seret Karena Plumas yang ada di dalam As dan busing sana Sudah kering ya sobat Karena terhisap oleh debu Kemudian lengket dan Rada macet sobat Ini kalau Sebentar lagi mungkin bisa Macet total ya sobat ya Karena ini banyak Debu-debu ya sobat ini Supaya tidak Kena tangan Kemudian kita kasih tanda Ini kalau kita lihat Banyak skrup sobat Baut skrup ini Ini ada yang kecil Ada yang besar Ini kecil Ini besar Ini kecil ya Supaya sobat tidak bingung Ini yang Baut skrup besar ini Untuk ke bodi sobat Kita kasih tanda silang Begitu Kemudian yang ini Kita kasih tanda silang juga Kemudian yang ini Kita kasih tanda silang Berarti ada Tiga Baut skrup Yang besar ini Yang untuk Menempelkan Dynamo ke bodi ini sobat ya Kita buka Kita angkat ke atas Ini pengait kita lepaskan Ya begitu Ini kita lap dulu sobat Dengan tisu dan bensin Kotor sekali sobat Karena ini sebelah atas Ini sebelah atas Jadi ini kita kasih tanda silang besar Silang besar gitu Ini juga silang besar Berarti silang ketemu silang ya sobat ya Kemudian ini baut yang kecil Kita kasih tanda lingkaran begini sobat Kita kasih tanda lingkaran begitu Kita kasih tanda lingkaran Begini sobat Karena bodi ini Mau kita cuci sobat Untuk itu Kabel-kabel Ini kita lepaskan semua sobat ya Baik sobat Sebelum kabel ini kita angkat Berserta dengan Sweet-sweet ini ya Lebih dulu kita kasih tanda sobat Kita kasih tanda Supaya sobat tidak bingung Ini ada baut dua ini Anggap aja ini sebelah bawah sobat Kita kasih tanda silang lah Yang sebelah bawah Ya ini sebelah bawah Sebelah bawah Dan ini sebelah bawah Ya kemudian kita Buka Ini ada Tombol-tombolnya Langsungnya kita cabut Ya begitu Kita angkat Kemudian Skrup-skrupnya ini kita masukkan lagi sobat Supaya tidak hilang Ada dua baut juga Kita buka Ya Ya Seperti Kemudian Baut skrupnya kita masukkan kembali Kemudian ini kapasitor Kita buka Lobang baut Kapasitor Bergabung dengan Lobang sinkronis Ya Ini yang sebelah sini sobat Sebelah bawah sini yang dipakai ya Kemudian ini bautnya kita masukkan lagi Kemudian sisa Kabel yang menuju Ke saklar Kisi-kisi ini Untuk yang ini sobat Ini kita gunting aja sobat ya Jangan dibuka dari sini sobat ya Nanti sobat bingung nyambungnya Baik-baik ini kita potong aja Ini kita potong aja begini sobat Begitu Kemudian yang ke Sinkronis ini Ini satu ke sinkronis ini Ini juga kita potong aja sobat Kita potong aja Ya Begitu Ini juga kita potong Ya Ini sudah terbuka semua sobat Kemudian ini bisa kita angkat keluar begini sobat Ya Oke sobat sambil menunggu bodi luar ini Kita cuci dengan air dan sabun Dengan menggunakan puas Ini sobat Tentunya kita kerjakan Bongkar ini Dinamo Bongkar dinamo Dan membetulkan ini sobat Sinkronis ini Oke kita mulai dengan Membongkar dinamo sobat Ini sudah kita kasih tanda Yang lingkaran ini untuk Baut dinamo ya Ini kita buka sobat Ini pen kita lepaskan Seperti biasa Kita teteskan dengan bensin dulu sobat Di asnya sini Yang mengarah ke busing Kita putar-putar Kemudian di belakang juga Kita teteskan dengan bensin Kita putar Kemudian tutup mesin kita angkat Keluar Begini sobat Kabel ini kita tekan ke dalam Kita masukin ke dalam Kita dorong ke dalam Ini kita angkat keluar ini Ya begitu sobat Ya kotor sekali Ya kering ya sobat Kering dan lengket Ini sudah jadi Ada kerak-keraknya Kemudian kita dorong Ini kita dorong Kita angkat keluar begini Kita dorong terus Dari sini kita dorong Sudah sangat kotor ya Lalu ini kering sobat Ini yang mengakibatkan macet ya sobat Mengakibatkan putarannya Jadi pelan Karena ini Sudah macet ya sobat Sudah seret ini Dengan tisu dan bensin Sudah bersih Ini debu sobat ya Dengan tisu dan bensin Nah di dalam businya Kita bersihkan Kita masukkan tisu Ini banyak debu sobat Ini kita bersihkan Kita tutul-tutul begini sobat ya Ditutul saja Dengan tisu dan bensin Supaya debunya terangkat ya sobat Di sebelah dalam sana Kita masukkan tisu dan bensin Lalu kita putar pelan-pelan sobat Pelan-pelan Lubang businya Kita masukkan tisu dan bensin Ya asrotonnya sudah bersih Dan Busingnya juga sudah bersih Kemudian kita tambahkan Dengan singer oil sobat Kemudian di dalam businya Kita putar Kita putar Tambahkan singer oil Kemudian dalam businya Lalu kita putar Supaya merata Kita kasih singer oil Yang belakang juga Kita pastikan Minyak singer oilnya rata ya sobat Kemudian kita masukkan lagi disana Kita putar 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 Kita tarik saja Masuk Ini tandanya Silang ketemu silang ya sobat ya Ya begitu Ya sudah pas semua sobat Tanda-tandanya juga sudah pas Robangnya sudah lulus Ya kemudian kita Lap sobat Minyak-minyak yang berceceran Kita lap Ya selanjutnya Kita pasang Baut sobat Yang sudah kita kasih tanda lingkaran Ya silang Kita kencangkan Silang Maju mundurnya as sudah Bagus ya Satu milik maju mundurnya Kemudian kita pasang pennya Ya Pen sudah terpasang Sudah lancar ini Namun untuk lebih lancar kembali Asnya sobat Kita ketok satu kali sobat ya rumusnya Kita lihat ya miring kemana Kira-kira kita ketok saja Maka dia akan lebih lancar sobat Kita kasih singer oil Dua tetes Di depan Dua tetes di belakang Sekarang kita Menuju ke sinkronus sobat ya Sinkronus ini 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 gak boleh muter begini sobat Ini berarti di sebelah dalam sini Ada yang patah ini Atau ada yang pecah ya Coba kita lihat sobat Ini ada Pennya ini Ini ada pen Atau Snapping kecil ya Ini kita dongkrap saja Kita buka Ya ini Ini snapping kecil ya sobat Ini kotor kita bersihkan dulu dengan pisu dan bensin Ya ini sobat ini kalau kita perhatikan sobat Ini karena di bawah sini pecah ya ini ya Ya ini pecah ini sobat Jadi ada cowakan ini untuk masuk ke sini sobat Ini ke pen Pen asnya ini Untuk pengunci ya Atau stopper ini Jadi karena disini pecah sobat Ya sobat karena ini Sudah rusak ini sobat ya Ini sudah rusak Untuk itu kita lem aja sobat Pakai power dulu ya Kita lem saja sobat Ini kita pasang kembali Snappingnya Ya Karena di dalam sini sudah rusak ya Sudah rusak Untuk itu kita lem aja sobat Asnya Asnya kita lem begini saja Kita lem saja sobat Kita kasih power dulu Supaya plastik gear ini tidak Loncer ya Waktu ngelemnya dalam posisi miring begini sobat ya Jangan sampai power dulu nya nanti ke dalam mesin disini Mesin sinkronus Ya sudah keras Ya sekarang kita mencuci bodi sobat Kita cuci dengan air dan sabun dengan menggunakan kuas ya sobat ya oke Ya ini sobat bodi luas sudah kita cuci semua Bersih, higienis, mengkilat sobat Sekarang kita rakit sobat Mesinnya begini Ya kemudian kita baut Tiga ini Kita pasang disini Ya sudah Kemudian kita pasang sobat Ini saklar-saklarnya Ya kita baut selesai Ya kita sambung sobat Kabel-kabel yang tadi kita putusin Ya sobat sudah tahu lah ya bagaimana caranya untuk menyambung kembali Ini kita pasang selongsong bakar dulu Lalu kita sambungkan kesini Ya ini sobat Tiga kabel yang kita putusin tadi sudah kita sambung kembali ini Sobat sudah paham lah ya Ini tandanya Kita pasang begini Ini ada lubang ya sobat ya Di bawah sini ada lubang Ini masuk Gearnya ini kita masukkan ke bawah begini sobat Ya gitu Ini ada baut pendek ada baut panjang sobat ya Yang baut panjang ini untuk Karena ini double ya Dengan kapasitor jadi panjang Yang baut pendek sebelah sini Yang Muridnya panjang Sebelah sini Ya Setelah terpasang Sekarang kita rapikan kabelnya sobat Ini kabel dari dinamo ini kita masukkan saja kesini Ini kabel listriknya Kemudian Knopnya nih Tombol Knop-knop Knop-knop Saklan Kita pasang kembali Ya Sekarang kita tes sobat Kita tes Hati-hati sobat ya Karena ini mengandung listrik Ini kita colokkan ke listrik Kemudian tombol ini kita Putar satu Ya ini sinkronus sobat Kita lihat Ya muter ya sobat ya Sinkronusnya sudah muter ya sobat ya Ini kalau kita matikan Berhenti Ini kalau kita hidupkan Lockernya Kisih-kisihnya Dia berputar ya Sudah sempurna sobat Sekarang kita rakit lagi Kemudian listrik kita cabut Sekarang kita pasang baling-baling sobat Ya ini ada pennya Ini ada coakan ya sobat ya Coakan ini masuk ke pen sini Ya jadi Kemudian kita baut Kemudian kita pasang Kaper belakang Ya kita pasang Sudah rapih Kiri kanan Kemudian kita pasang Bautnya sobat Ya selesai sudah sobat Kita pasang baut body Sekarang kita pasang Bracket kiri kanan ya Ini kita balikkan dulu sobat Balikkan begini Baut ini kita masukkan begini Kemudian kita masukkan ke sini Ya Ya kita pasang begini Ya sebelah kanan ini kita masukkan ke dalam sana Ya begitu Kemudian ini kita pasang disini sobat Ya 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 bracket kiri kanan Sudah terpasang ya sobat ya Lihat sobat Ya untuk yang ada bautnya ini Ini sebelah bawah ya sobat ya Kemudian kita pasang Kisi-kisi sobat Kisi-kisi Ya perhatikan sobat Untuk masang kisi-kisi Yang warna putih ini Ini ada Coakan ini Kita masukkan ya Ini ada stopper gini Ini stopper ini kita masukkan ke coakan sini Ini sebelah dalam Ini sebelah dalam sobat Yang putih ini Kita masukkan begini Kemudian kita masukkan ke sini sobat Kita masukkan Kita masukkan ke Asnya begini Kemudian ini sobat Ini ada yang datar ini Ini ada yang datar Asnya kita masukkan sesuai Ya begini Ya Kita kunci dengan klaim Ya sudah Ya kemudian kita pasang Ke kaki sini sobat Ini kita kendorkan dulu Ini juga kita kendorkan Kemudian kita masukkan begini sobat Jadi waktu menekan body ini sobat Masuk ke tiang ini Harus bersamaan ya Harus bersamaan Kalau miring dia Kita tidak bisa masuk sobat Harus bersamaan Kemudian kita pasang Tutup tiang ini Kemudian kita pasang Baut skrupnya Ya cukup Kita pasang penutup kisi-kisi Sekarang kita tes sobat Kita tes Kita colokan ke listrik Kemudian kita speed 1 Ya Ini lobernya kita matikan Kita hidupkan Kita matikan Kita hidupkan Ya dia sempurna sobat ya Sudah berputar Ya demikian sobat Tutorial kita mengenai cara Membersihkan daripada Dinamo Yang kotor dengan debu Sehingga as dan businya lengket Dan putaran daripada As rotor Baling-baling menjadi berat Dan busan angin menjadi kecil Sekarang sudah normal kembali Kita bersihkan As rotor dan busingnya Lalu kita tambahkan dengan Plum messenger oil Kemudian ini Sinkronus ini Untuk memutarkan Kisi-kisi ini Sudah normal Sekarang kita perbaiki Karena di ujung sini Dia patah Lalu kita beri lem korea saja Sobat ya Lem korea Sehingga dapat berfungsi kembali Ini sinkronusnya Demikian sobat Pertemuan kita Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati